Saudaraku, saya 2013 ikut Pilwani Makassar. 2013, kalah Ustadz, 10 pasang calon. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sama bilang saya kalah? Tidak, cuma besar suaranya yang menang. Iya toh, itu yang disebut bersangka baik. Kalau kau sudah kalah, yang uang ini, Wah eh tim suksesmu itu, tuntui, tuntui, karena habis miwamu nambil. Maka kalau kalah, berarti itu yang terbaik. Andai saja saya menang waktu itu, saya jadi pejabat, hormat-hormat saya sama gubernur pak, hormat-hormat saya sama menteri. Tapi karena saya waktu itu tidak menang, saya jadi Ustadz. Sekarang, mana Presiden Kapolri, Panglima TNI, Menteri Ketua Partai, kucaramai kau semua. Allah kasihan terbaik. Kalau kalian tidak menang, jangan kau kerasa kerusuk. Percaya, bukan itu yang terbaik. Saya dibisik sama Kapolres tadi. Ustadz, sudah ada dua kepala desa ku tangani sekarang. Kenapa? Karena korupsi. Sip tako. Sipau ko. Motongi jadi kepala desa baru dongok. Akhirnya apa? Tidak tahu penggunaan anggaran. Akhirnya apa? Dia kira kasihan baik, ternyata salah. Masuk ke penjara. Dia bilang, enggak ku tahu pak polisi. Apa boleh buat? Karena kau jadi pejabat, kau harus bertanggung jawab. Maka kalau kau kalah, jangan kau kerasa kerusuk. Dia bilang, kau saja. Inilah yang terbaik. Ini ku pegang janjiku tadi. Siap kalah, siap menang. Kau juga masyarakat, jangan kau kasihan mau minta wane piro. Masa sekampungmu kau peras? Kalian, ini ada bupati dan wakil bupati di sini. Kau kira mereka ini dua orang lebih hebat dari kamu? Kamu kira mereka lebih mulia dari bapak-bapak rakyat di sini? Enggak pak. Mereka terpilih karena kau pilih. Coba kalau enggak kecoblos. Enggak jadi bupati dia. Makanya, yang disogok dan menyogok, kata Nabi, sama-sama aku masuk neraka. Gak sepuluh ini atau rem-rem? Serius kok. Kalau ada, aku tunjuk dan tidak tahu kau jawab, ya apa? Berani kok? Nah, serius. Siap-siap memang mau aku tanya. Jangan terima wansogok. Tiba-tiba kau dapat sogok 500 ribu. Beli bakso, makan. Tiba-tiba kena serangan jantung. Mati. Mati kafir kok, saudara. Ada wansogok dalam perutmu. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Contoh, contoh aja ini. Contoh, jangan ku marah. Contoh, Ji. Sabung ayam. Banyak juga di sini. Alah, Allah. Ila, 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 Ila. Belen-belen tung aku tuh. Baik. Mak botong ini di hutan. Didapas sama polisi. Eh, culi. Dikejar sama polisi. Jangan lari! Lari dia. Polisi tak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perunya. Lari. Jangan lari. Lari dua polisi setih mati kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Masih lari tembak dua kali. Masih lari tembak tiga kali. Masih lari terpaksa dilumpukan. Tembak kakinya. Kakiknya ditembak kepalanya dan kena. Saya tanya temanku yang polisi. Bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak dan kepalanya nak kena? Nak jauhnya itu kaki dengan kepala. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Pelembindia. Bukan polisi Indonesia. Pak calon kepala desa. Jangan kau musuhi polisi. Siapa yang ngamangkan kau nanti pilkades? Satpol PP. Miee! Ui, ibu. Ui. Ui. Jangan kau musuhi polisi. Ibu-ibu pernah anda bayangkan bagaimana sendainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dijarah. Anakmu diperkosa. Suamumu dibunuh. Siapa kau cari? Bapak. Bapak. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi cerama. Macet mobil. Nggak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin. Indah goyang-goyang. Saya baca ayat kursi. Indah gerak. Datang polisi lalu dilintas. Eh, Pak Ustaz. Per-per-per-per-per. Lancar. Masya Allah. Bapak ibu tahu. Saya bisa hadir di sini. Siapa yang undang, Kak? Polisi. Siapa? Kapolres. Allahu Akbar. Makanya jangan musuhi polisi. Ui, enak mudah. Kalau hidang botormu siapa kau cari? Ketua DPR. Nah, ganti nomor HP-nya. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena Pak Polisi mati, siapa bungkus kau? Iya, toh? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, polisi jaga rakyat, rakyat ulama doakan polisi bersinergi menjaga Republik Indonesia. Waqalaidhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladina amanu dakhlupi silmi kafatan. Wa la tatabi'u khutuati syaitan. Innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam pilkades. Bukan Islam pilkada. Bukan Islam pilcaleg. Tapi Islam kau secara benar. Ini semua calon kepala desa. Kalau mau dipilih, datang semua di masjid. Pakai gamis semua, pakai songkok. Coba leh tu politisi pak, anggota DPR. Kalau mau dipilih, dah, 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 dah. Biar enggak kenal kit, Assalamualaikum. Langsung pakai gamis, pakai serban. Wah, masuk masjid. Saudara sama-sama ke orang bugis. Sama-sama ke orang pinrang. Begitu terpilih, dah, ganti nomor habis. Ada begitu di Sangatak? Ada begitu di Kutai Timur? Ada. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Pak Bupati, berapa anggota DPR di Kutai Timur ini? Empat puluh. Berapa yang hadir malam ini pak? Coba lihat, mana yang hadir ini? Eh, sini nih bos. Mana, mana lagi satu? Dua. Woi, ada lagi sih? Eh, kau lihat baik-baik mukanya yang hadir, ah. Kocoblos lagi. Masa empat puluh anggota DPR, cuma lima yang hadir. Padahal ini kepentingan bersama. Mestinya mereka hadir. Kenapa? Biar kau terpilih kalau Rusuk Kutai Timur, enggak bisa kau bekerja. Maka ini mestinya semua didukung. Cuma mau pilih-pilih baru datang. Kau juga dongok. Sudah mau kau nak tipu lima tahun, nak kasih kau pembeli basuh. Ie, puan, gampang. Tolong. Yang tidak datang, jangan mau kau buli di Facebook. Yang tidak datang, jangan mau kau hinai di Medsos. Karena bisa kau dituntut. Gimana caranya? Nah, 2024 kita ganti yang tidak datang. Setuju? Biar anda dengar yang tidak datang ini, supaya panas telinganya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini ketika kita tablik akbar, masih banyak juga setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong. Setannya bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah cerama. Masih turun. Ini calon kepala desa yang pegang handphonenya. Selama saya cerama, saya doakan kau dikala. Cidak kau. Masih mau kau. Simpan dulu HP-mu. Dengar kau dulu cerama. Nah, bilang kita mau rekam. Kalau bapak rekam, gambarnya tidak bagus. Suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya, Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz? Gampang. Buka Youtube. Tablik Akbar. Pilkades Damai Kute Timur. Muncul lah ini cerama malam ini. Sudah itu kau nonton di Youtube, jangan lupa site like and share. Iya. Woi bu. Woi. Woi. Kalau artis kopolo apa, Nudhapa dong. Apa Nudhapa? Itu yang banting istrinya. Sudah dah banting ini. Sudah baku banting-banting, baku amba-mba lagi. Itu nih kau dapat. Hei. Kalau Ustadz kopolo, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Tapi kalau artis, anak muda, apa kau dapat kalau kopolo artis? Pahanya kelihatan, dadanya kelihatan. Nah kasih lihat saja kau. Nah kasih pegang kau. Kenapa kau cina-cina jok? Hei. 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 Maka mulai malam ini, follow Das Atlatif. Hei. Nah. Dan janganlah engkau ikuti langka-langka setan. Hei. 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 Kudoakan suamimu kahwin lagi. Simpan saya itu HP-mu. Hei. Pasti orang bugis itu. Hei. Hei. Ini ada Pak Kasmi di bulan. Sebenarnya nama benarnya itu Kasmi di bulan. Tapi karena orang bugis jadinya bulan. Saya ditanya Pak Kapolres. Ustaz, kenapa itu orang bugis? Kalau bicara selalu kelebihanggih. Makang. Ikang. Saya bilang, oh itu bugis pinggirang. Kalau saya ini bugis mau dereng. Simpan dulu HP. Simpan dulu ya. Simpan dulu supaya kita serius dengar ceramah. Bisa Ibu? Waqalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu. Yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu. Sallu alaihi. Wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah. Dan para malaikatnya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersalawat. Bisa? Bisa. Kita dengar dulu calon kepala desa. Diamko semua. Diamko. Diamko semua ini. Yang di dalam garis ini kita dengar. Jangan sampai ada calon kepala desa yang tak tahu salawat. Ada itu mahasiswa kemujian skripsi. Saya bilang dek. Supaya berkain ilmu kau salawat kepada Nabi. Supaya ilmu yang saya kasih kau makbaraka. Apa nabi bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi salai. Salawat kepada Muhammad. Salah kau. Ulangi. Salawat kepada Muhammad. Salai. Langsung nabi bilang bagaimana? Oh. Yang bagaimana itu pula ustaz? Baru saya bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walani Sayyidina Muhammad. Eh. Diganti mi Pak. Bukan diganti. Kau yang dongok. Mana salawat diganti-ganti. Kapala desa. Kapang. Ayo salawat-salawat Bapak-Bapak. Ayo kita dengar. Ya ikut Pak. Kasih keras-keras suaranya. Kita lihat tanding malam ini. Salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 8,5. Diam-diam. Sekarang kita dengar yang Bapak-Bapak. Yang merasa jenis kelamin laki-laki. Yang di luar garis ya. Di luar garis. Silahkan salawat. Ayo Pak. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo-ayo salawat. Bapak-Bapak yang di depan yuk. Salatuh. Di belakang. Alatuh. Salatuh. Allah salamu wa ala yasin. Nilainya 8,5. Ibu-ibu sekarang. Bapak-bapak diam. Kita dengarin ibu-ibu. Ayo ibu jangan kalah sama suamimu. Ayo sama-sama ibu. Keras. Salatuh. Masya Allah. Salatuh. Salatuh. Ala tohah. Salatuh. Salatuh. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,2. Sudah tau? Kau diamlah semua. Kita dengar ini di atas. Kau diam-diam. Diam ini bos-bos. Kita lihat ini. Kau lihat bupatimu sama Kapolres dan dimu bersalawat. Kau diam-diam. Diam bos. Kita dengar ini. Ayo Pak Bupati. Jangan mempermalukan pejabat Pak. Ayo-ayo. Ayo-ayo. Pak Kapolres. Pak Dandim. Pak Kajari. Ayo-ayo. Salatullah. Salamullah. Ala toha rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Bapak Kapolres yang undang. Mungkin udah dimilikan gak tiket pulang. Iya tau? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Teristimewa yang kita hormati. Para pejabat sipil yang hadir di tempat ini. Bapak Bupati beserta wakilnya. Ketua DPR beserta anggotanya. Bapak Kapolres beserta pasukannya. Bukannya Pak Dandim berserta anggotanya. Pak Danlanal Pak Kajari. Ketua Peradilan Agama. Semua saya hormati karena Allah. Mohon maaf saya tidak sebut namanya Bapak Satu Demi Satu. Karena saya takut salah. Dan sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Ini kita pilkada damai. Pertama yang perlu kita sadarkan. Ibu-ibu, mau kasih kasih hape gratis. Iphone 14. Satu tera. Harganya 35 juta. Pulsana 5 juta. Mau? Betul ibu? Angkat tangan yang mau? Mana hapeku? Mana? Mau ibu? Tapi begitu kukasih kau langsung tuli. Mana yang mau? Mana kau? Masih mau kau kalau tuli. Amu apa hape? Kalau tuli maku. Halo? Oi, halo? Ii, masalah si hape. Halo? Tanya hape masalah. Telingamu galaca. Ayo. Berarti, yang mahal bukan hape. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada hape-mu kalau tulin tidak ada gunanya. Berarti, yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di telingamu. Tempatnya proporsional di samping. Bapak ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu di bawah pantat. Halo, Pak Danim. Oh iya, Pak. Di mana, Komendan? Iya, Tuh? Iya. Allahu Akbar. Maka kita ucapkan, Alhamdulillah. Ini ada kamera. Ini tidak terkabur saya, Pak. Ini kamera saya bawa. Ini kalau di Makassar sepertinya belum ada samanya. Karena ini yang mahal. Apa ini yang mahal? Bukan. Biar ada kamera uangmu beli kamera ini, kau harus punya ilmunya. Artinya apa? Kalau Bapak pakai ini kamera, enggak ada ilmunya. Setengah badan, Ustaz. Nah, foto. Jadi, setengah badan betul. Tapi apa? Pusat ke bawah. Lama apa itu kalau setengah badan pusatnya ke bawah? Dia harus ditahu berapa kecepatan cahaya. Berapa kekuatan cahaya megapiksel kita punya. Jaraknya dari kamera ke das atlatif. Itu harus Bapak tahu semua. Di-zoom out. Dia selalu kasih pegang-pegang itu. Kenapa? Karena kalau saya gerak, dia berubah lagi. Gerak, berubah lagi. Biar kau punya uang, punya kamera, kau punya ilmunya. Tapi apa dia mahal? Tidak. Tidak ada gunanya di kameramu kalau enggak ada matamu. Iya, Toh. Dan hebatnya lagi di mata, auto-fokus. Begitu kau buka, enggak perlu kau kasih begini. Bayangkan kalau harus diputar, berperampak danim. Lebih dulu ditembak kepalanya, baru diputar lagi. Iya, Toh. Iya. Dan hebatnya lagi di matamu, Allah kasih sensor pembeda. dia bisa tahu mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa malam Jumai nilai ledra sana? Oh, ternyata satpon PP. Iya, Toh. Iya. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Bu, Bapak-Bapak calon desa, tahu mau masalah. Lionel Messi, Ronaldo. Oh, itu gajinya, Pak. Satu bulan, satu minggu, triliunan. Bukan satu bulan, satu minggu. Apa dia hebat? Tidak. Kenapa dia bisa jago begitu? Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok luntutnya. Mana bisa main bola kalau tidak bisa luntut bengkok? Mana? Danis. Danis, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kakimu bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Pak Bupati kasih kau mobil. Gratis. Tapi begitu dikasih kuncinya. Lelpuh. Dan bisa gerak. Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal kakimu yang masih bisa bergerak. Maka kita ucapkan Tapi biar kau sehat semua ini telingamu. Gigimu bagus. Matamu bagus. Kakimu bagus. Tapi kau tidak beriman. Kamu tidak beriman dan tidak beribadah. Kata Allah. Kamu lebih hina dari binatang. Pak, tahu kambing? Tahu kambing? Tahu. Ibu saya dan kakak saya di kampung itu jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal nah panggil penjaganya. Eh. Balu ibu bimbe. Jual ini kambing. Sampai di pasar. Aji. Tidak ada yang beli. Bapak pulang. Potong. Potong. Makan sama-sama. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya jadi coto. kakinya sop kikil. Ekornya semuntut. Lidahnya soplidah. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Pelernya dibakar obat kuat. Iya toh? Iya. Kambing nakal jual. Tidak dibeli potong. Kita makan sama-sama. Tapi kalau ada calon kepala desa dongo kasar biling-biling mulutnya kasar tutur katanya kasar kelakuannya jelek mau di apa? Siapa mau beli? Eh siapa mau beli? Ada kau mau beli? Dipotong. Siapa mau makan? Pelerja. Kasih buaya. Maka biar fisikmu kuat fisikmu sehat tapi kalau tidak kau beriman tidak ada gunanya maka kita karena ada iman kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillah Biar kuat imanmu bagus fisikmu tapi kalau kau rusuh kampungmu tidak bisa tenang baku lempar membakar rumah baku busur beras orang bugis dikejar sama orang dayak orang dayak dikejar sama orang berau orang berau dikejar sama orang bulungan orang bulungan dikejar sama orang banjar enak enggak? Kita bisa dakwah tabli akbar disini karena kita damai itulah pelajaran penting dari sholat berjamaah maka kalau ada orang islam dia merasa bagus agamanya dia rajin berjamaah tapi suka cari musuh sholatmu dihadapan Allah tidak ada faedahnya coba lihat kalau berjamaah yang pertama itu dianud nilai-nilai dalam sholat jamaah adalah persaudaraan dan persatuan mana buktinya? coba lihat kalau kita sholat berjamaah apapun asalmu dari manapun kamu datang kamu sama menghadap ke qiblat menghadap ke tidak mungkin kau datang dari selatan menghadap ke selatan yang dari timur menghadap ke timur yang dari barat menghadap ke barat yang dari utara menghadap ke utara mana ada orang sholat begitu pak di masjid tapi apapun darimu selatan utara barat timur kau harus menghadap ke qiblat itu artinya apa? nilai persatuan coba lihat kalau kita sholat niat boleh kau pakai bahasa masing-masing niat orang bugis niat boleh pakai bahasa bugis wakate masampajan lorong lillahi ta'ala allahu akbar datang orang turaja kutunggakan masumbajan lorong boleh boleh karena itu belum masuk rangkaian sholat baru niat tapi begitu kau sudah takbir tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing bagaimana kacauhnya sholat jamaah di masjid ini kalau masing-masing jamaah pakai bahasanya yang jadi imam keturunan arab dia takbir pakai bahasa arab allahu akbar makmu saudara kita dari tanah bugis bungallahu ta'ala maluppu datang juga orang banjar dia pakai bahasa banjar Allah ganal bujur iya toh iya datang juga orang kutai dia takbir bahasa daerahnya Allah poreh benih bakulia maku itu apa benih-benih ini terakhir orang dari Jakarta anak gaul tugas di PKT cocok itu KPC maksudku dari Jakarta oh anak gaul dari Jakarta dia takbir pakai bahasa betawi Allah gede banget gitu loh kacau itu makanya orang sholat makna daripada itu bahasa harus sama persatuan kita bisa tablik akbar begini kita bisa cari nafkah karena kita damai tidak ada kalian gunanya menang kepala desa demi Allah tidak ada gunanya menang jadi kepala desa untuk 5 tahun kalau kalian berpecah belah lihat itu di tumur tengah Syam dulu namanya zaman nabi yang kita kenal sekarang dengan syiria coba lihat mana bisa kita ceramah begini kalau sudah rusuh saudara-saudara sekalian dilempar lagi marilah kita memenjatkan puji syukur tidak bisa maka nikmat yang terbesar saat ini buat kita di Kute Timur karena kita damai dan tentram maka jangan gara-gara pilkada jangan gara-gara pilcalek jangan gara-gara pilkades kalian bercerai-berai tapi dikala Kak Ustad berarti itu yang terbaik saudaraku saya 2013 ikut pilwani Makassar 2013 kalah Ustad 10 pasang calon kalah tidak cuma yang menang lebih banyak suaranya siapa bilang saya kalah tidak cuma besar suaranya yang menang iya toh itu yang disebut bersangka baik kalau kau sudah kalah yang wah nu ini wah eh tim suksesmu itu tuntui tuntui karena habis miwamu nambil maka kalau kalah berarti itu yang terbaik andai saja saya menang waktu itu saya jadi pejabat hormat-hormat saya sama gubernur pak hormat-hormat saya sama menteri tapi karena saya waktu itu tidak menang saya jadi Ustad sekarang mana presiden kapolri panglima TNI menteri ketua partai kucaramai kau semua Allah kasihan terbaik kalau kalian tidak menang jangan kau kerasa kerusuk percaya bukan itu yang terbaik saya dibisik sama kapolres tadi Ustad sudah ada dua kepala desa aku tangani sekarang kenapa karena korupsi karena korupsi karena korupsi karena korupsi si tako si mau kau mau tunggu jadi kepala desa baru dongok akhirnya apa tidak tahu penggunaan anggaran akhirnya apa dia kira kasihan baik ternyata salah masuk ke penjara dia bilang tidak aku tahu pak polisi apa boleh buat karena kau jadi pejabat kau harus bertanggung jawab maka kalau kau kalah jangan kau kerasa kerusuk bilang kau saja inilah yang terbaik ini aku pegang janjiku tadi siap kalah siap menang ini cuma siap menang tidak siap kalah dengar kejadian saya lagi ini fakta dalam hidup saya mendaftarkan tentara waktu ku tamai semah motong aja dia kabri benda lulus saya bu kenapa cepir makanya saya kalau berdiri sama pak kapolres pak anggoro saya begini pak tinggi sekali pak anggoro dia begini waktu itu saya tidak lulus kenapa pendek saya protes kepada Allah ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara temanku lulus sekarang tidak tahu kenapa dia pangkaknya baru dua bunga di polder Sulawesi Barat AKBP dua bunga pakai topi merah karena dia reserse saya lulus jadi ustad pakai baret putih dengan baret putih yang saya pakai sekarang mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai kau semua sekarang ini ada dan dimana kapolres ku caramai semua Allah kasih yang terbaik gagal lagi saya jadi tentara saya daftar fakultas kedokteran saya mau jadi dokter lagi tiga kali saya daftar pak tidak lulus lulus demi Allah tiga kali saya daftar mau sekali saya jadi dokter tidak lulus temanku lulus dia tugas sekarang di kepulauan aru sebelum covid mau lebaran saya telpon pak dokter pulang kau lebaran tidak eh rugi-rugi itu pergi cari uang jauh-jauh tidak lebaran sama orang tuamu mahal tiket ustad kalau saya berempak pulang dengan anak istriku bisa sampai 5 juta 50 juta pp tiketku saja ustad belum lagi oleh-oleh dalam hatiku Alhamdulillah untung saya tidak jadi dokter kenapa tidak pernah kapusin soal tiket saya pak mau mahal mau burah tidak ada urusan kenapa bukan saya beli siapa yang belikan pakai polres makanya kalau kalian nanti pilkades kalah kau berarti siap kau Allah siapkan kau uang yang banyak yang kau yang kau ribut sudah disitu minta dirmu biar kau kerasa kerusu kau tanya ada lekmu tidak mungkin kau menang tapi kalau kau menjadi pilkades kau baik datang silaturahmi pilkada pilkades selesai kalau kau baik caramu seluruh uangmu seluruh tenagamu seluruh sosialisasimu seluruh menyapamu seluruh kau stiker kalau niatmu baik itu jadi pahala tapi kalau kau menghalalkan segala cara nyogok kiri kanan mempitna lawanmu menjelek-jelekkan lawanmu untung kalau kau menang kalau kalah dua rugimu bertumpuk dosamu lalu kau kalah pula sudah baik sangka kau saja optimis menjalani apa yang kamu hadapi sekarang bagaimana supaya bisa menang ustaz pak kenal rasulullah kurang apa itu jahatnya itu masyarakat jahiliah masyarakat jahiliah pak tidak ada orang mau disebut jahiliah begitu jeleknya itu masyarakat waktu itu tidak ada namanya keadilan tidak ada namanya hak asasi perempuan jadi sampah perbudakan bergaya hidup orang kaya dimuliakan orang miskin diinjak-injak siapa yang diutus Allah memperbaiki masyarakat jahiliah muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalam waktu 23 tahun bisa mengubah dari masyarakat jahiliah menjadi masyarakat madani apa modalnya dia berhasil 23 tahun padahal tidak ada APBD-nya tidak ada tim suksesnya tidak ada partai pengusungnya tidak ada cukungnya tidak ada kabinetnya berhasil apa sebabnya pertama sejak muda disebut Al-Amin yang terpercaya jadi kalau kau mau menang modal utamamu dipercaya kau orang kalau kau tukang tipu lain kau bilang lain kau lakukan Nabi Laura di kampung Pak Kapalat Talal Pak Bote mana orang percaya kau kasih uang apa masyarakat bilang ambil uangnya tolak masuknya pertama modal dipercaya dulu bagaimana kau mau dipercaya istrimu aja kau tipu alasan rapa 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 eh gimana rapa bagaimana orang masyarakat mau percaya kamu bagaimana masyarakat mau pilih kamu nah sama istrimu aja kasar apalagi kalau sama masyarakatmu tidak mungkin kau bisa terpilih kalau orang lihat istrimu kau sakiti istrimu kau nodai istrimu kau hienati orang bilang istrinya saja nakasih gitu apalagi nanti kita kalau dia sudah jadi pejabat maka pertama apa dipercaya yang kedua rahasia Nabi ahlaknya baik makasih ngampi-ngampinya bapak tahu tidak ahlak Nabi itu ahlak Nabi kalau ketemu orang tidak pernah Nabi dulu kasih tangannya tidak pernah sahabat dulu kasih tangannya tidak pasti Nabi dulu kasih tangannya kita jabat tangan oke ahlak Nabi tidak pernah beliau jabat tangan kecuali senyum ke orang dia pandang matanya senyum karena dia menerima jabat tangan tapi sambil terima telpon yo 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 itu tidak berhadap Nabi kalau jabat tangan sama orang dia pandang matanya dia senyum lalu berselawat nanti dilepas tangannya ketika sahabat itu melepas tangannya tidak pernah kita biasa baru kicalung kepala desa jabat tangan ahlak tahu lagi ahlak rasul tidak pernah kasar bicara apa yang mau dicapai dengan kasar bicara maka bapak kalau mau menang tunjukkan ahlak mulia ahlak mulia itu tutur kata baik Nabi kalau dipanggil dari belakang misalnya saya dipanggil sama Pak Kasbidi dah saat balik biasa begini iya Pak Wakil Nabi tidak kalau dipanggil dari belakang beliau alahkan semua badannya iya kalau menunjuk tidak pernah nunjuk begini di sana enggak Nabi katakan sana kalau bapak pakai ahlak Nabi Pak biar tidak ada kamu kampanye menang kok tapi kan kamu kasar mulut kotor sudah oh ada calon perempuan ada kelemahannya perempuan Pak Gosip kalau ibu mampu kendalikan ini mulut aman cuma kan itu kelemahannya perempuan Nabi sendiri diakui kelemahannya perempuan itu sehingga gampang masuk neraka satu dia lawan suaminya dua mulutnya suka gosip cocoknya istrimu begitu masya Allah Pak istriku saya kalau muka keluar saya biasa malu-muka saya biasa malu-malu sama tetangga nak cium kak Pak wih nak lihat itu kan 5 kali ciuman Pak nak cium ini mataku jidat dia cium dia cium masya Allah pernah jaga dicium istri kalau keluar pika dulu pika kau masya Allah itu mamak nyecek di rumah tidak pernah rasanya saya keluar rumah kecuali dia antar sampai di mobil sampai di mobil jabat tangan jabat tangan itu begini Pak baru dia usap dadaku ridahi saya baru dia cium baru dia cium dia cium ke istri masya Allah kenapa begitu istriku karena saya juga hargai dia tidak pernah ada rahasia salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jadi resep supaya Bapak bisa menang satu kampanye dengan ahlak tutur kata yang baik dulu waktu saya ikut pil wali Pak saya tahu ini calonnya beda tapi saya tetap datang kan sepuluh waksan calon waktu itu sepuluh pasang saya datang saya sampaikan apa maksud dan tujuan saya kenapa ustad mau masuk ini saya jelaskan sudah itu akhirnya dia bilang ustad sebenarnya sudah miku janji calon nomor lima tapi disini anakku ada tiga baik ustad disini ada lima suara itu yang sudah terlanjur ku janji saya coblos anakku yang tiga ku suruh pilih kenapa karena dakwah dengan ahlak coba kita datang dengan ahlak saya tidak haruskan pilih saya saya coba kita pikir Pak ini program-program tutur kata yang lembut sopan santun sudah itu cara keduk tiga doa kepada Allah doaki doa lebih baik berdoa daripada Mas Sogo doa apa doa menampil kades ya Allah berikan saya kemenangan itu doanya tidak harus kau mas harap daripada kau dikasih japi-japi ini anunya ini simpangi dia anumu bungkus ini Quran baru ikat kau disinimu kalau pergi kau nanti menghadapku ke timur pegang di pantang itu sirik jadi bagaimana caranya Pak Leustad berdoalah kamu setiap lima waktu itu yang standar karena lawanmu pasti juga berdoa maka supaya kau dapat perhatian khusus ada fasilitas khusus kau harus pakai apa? tahajud tahajud kok bangun tengah malam sholat hajat dua rakaat salam dua rakaat salam tidak ku tahu niatnya Ustaz usalli sunnatal hajjati rakateni lillahi ta'ala itu bahasa Arab saya tidak tahu bahasa Arabnya bahasa Arabnya semua kau wakate masampaja hajat dua rakaat sunnat iri sisiku lillahi ta'ala Allahu akbar tidak tahu juga itu Ustaz ambil kau cara praktis berdiri tegak menghadap Qiblat Tuhan sholat hajat kena Allahu akbar jangan kau ketawa serius ini ini cara main ketawa ini sudah itu dua rakaat ulang lagi Tuhan masih seperti yang tadi Allahu akbar sudah itu berdoa sama kau tidak harus bahasa Arab daripada bahasa Arab bapak tidak tahu artinya salah-salah ucap berdaruh Allah dia bilang malaikat apa masuk nenek bapak ini dia minta supaya menampil kades ternyata yang dia minta doa minta hujan bingung di malaikat landi bulu landi hati boleh berdoa begini Ya Allah engkau sudah tahu apa yang ku mau saya tidak tahu menyusun kalimat tapi engkau sudah tahu apa yang kau mau kabulkanlah permintaanku sudah ibu-ibu juga kalau lagi masalah kau sama suamimu tidak tahu kau bahasa Arabnya kau mau supaya suamimu baik kau berdoa menaik kau saja depan suamimu Allah sudah tahu apa maksudmu Allah tahu oh selingkuh suaminya ini tidak mesti bahasa Arab ya kau ucapkan sudah itu Ya Allah dengarkan dan kabulkan doa saya subhanah rabbika rabbil istati amma yasifun wassalamun alal musalli walhamdulillahi rabbil alamin selesai kenapa paling ada diusap-usap begini ustaz baru kasih begini itu tambahan boleh sih tidak ada kenapa ada diusap-usap ustaz lebih-lebih nyambung masa kita berdoa amin ya rabbil alamin kan tidak nyambung ya doa minta kepada Allah jangan puas lima waktu sudah sholat subuh sudah sholat duhur asad lawanmu juga itu tapi kau bangun sholat tahajud ketika lawanmu lawan tandingmu dia tidur bapak bangun sholat tahajud sudah itu tawakkal ilallah berserah diri kepada Allah kalau tidak dikabulkan sangka baik jangan pernah sangka buruk kala ini nanti ikut sholat lima tahun yang akan datang si hewa sholat kalau umur panjang kala lagi lawan kau lagi nanti ada orang tiga kali baru menang ada orang berdoa pak doa itu memang perlu waktu tahu bapak nabi adam berdoa supaya dipertemukan dengan si tihawak ketika diusir turun ke dunia berapa lama baru Allah kabulkan doanya 200 tahun nabi sakaria minta anak berdoa sejak usianya 21 tahun kapan Allah kabulkan usia 80 tahun bayangkan dari 21 tahun 80 tahun pi baru dikasih nabi musa ya Allah selamatkan bandi israel dari kejaran tir'aun kapan baru Allah kabulkan lebih 60 tahun nabi muhammad ya Allah kembalikan kiblat kami dari mekkah pindah ke palestina kembalikan lagi ke mekkah berapa lama baru Allah kabulkan 18 bulan itu nabi baik agamanya bagus ahlaknya dekat dengan Allah dikabulkan puluhan sampai ratusan tahun bapak hari jumat sajak modalnya tukan tipu berdoa malam mau dikasih pagi pret ya kok ketawa serius orang ini bos maka bapak ibu sekalian yang terpenting dalam kita ini adalah ikhtiar percaya Tuhan sudah gariskan siapa yang menang diantara kalian kalau sudah kok pilkada dan menang orang yang kau lawan itu datang kok selamat itulah jiwa besar selamat ki saya dukung apa programnya kata yang menang tenang mako uangmu yang habis itu nanti saya ganti saya kasih ke proyek penundukan langsung tapi kalau kau musuhi sudah kalah pucu persaudaraan nah musuhi kau juga ada kau urus administrasi nah persulit kau maka yang baik begitu menang tunjukkan di sifat kesatriamu sudah kita tanda tangan siap kalah siap menang maka selamat saya dukung programmu ikan leleh ikan gabus direbus pakai kayu bajaka jangan bertele-tele bos adakah adakah eh lama terik ibu bapak pada akhirnya selalu pesankan dan ingatkan dalam hati rejeki yang terbesar diantara kita Allah ciptakan kedamaian dalam negeri kita berapa suku yang ada di Kutai Timur ini berapa bahasa yang ada di Kutai Timur ini tapi dengan izin Allah suku bahasa agama itu tidak membuat kita pecah belah karena Allah membimbing kita menjadi umat yang satu menjadi bangsa yang satu satu bahasa satu bangsa satu Nusa yaitu Indonesia inilah yang kita pelihara tidak ada gunanya menampil kada menampil kades kalau kita rusuh tidak ada gunanya semua itu karena nikmat terbesar kita rukun dan damai maka seluruh calon kepala desa kalau anda pelihara itu maka amal-amal di sisi Allah wa'tasimu berpegang tegula engkau kepada tali persaudaran agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai ingin berlama-lama tapi apa boleh buat waktu jualah yang membatasi kita selamat mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala desa saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang layak menjadi kepala desa demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan usikum wa nafsi bitaqwa Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam